Hai, Laikul Fahri disini. Di video kali ini, aku akan nge-review microphone terbaru dari Boya. Ini adalah Boya Link. Sekarang aku lagi ada di pantai Wonokerto, Pekalongan. Jadi sekalian aja kita tes microphone-nya disini ya. Kalau ngetes microphone di studio kan udah biasa. Kita coba langsung aja tes di outdoor yang mana disitu ada ombak yang berisik. Kalian bisa langsung dengerin aja gimana kualitas microphone-nya. Dari awal sampai akhir video, aku akan murni pakai suara dari Boya Link aja. Gak akan ada suara dari microphone lain, kalian bisa dengarkan sendiri kualitasnya. Nah, beginilah kualitas suaranya ketika aku colokin receiver-nya langsung ke iPhone ya. Dan dipakai buat nge-vlog seperti ini. Kayak gini setup-nya. Jadi dicolokin aja seperti ini praktis. Tanpa perlu kabel-kabel lagi, tanpa perlu rigging-rigging lagi. Ini aku cuma pakai tongsis aja biar menggangnya lebih enak ya. Dan gimana menurut kalian kualitas suaranya? Kalau menurutku sih ini udah ngebantu banget. Kalau kalian syuting di outdoor atau kondisi-kondisi yang tidak terkontrol gitu. Jadi kalian bisa tetap dapet kualitas suara yang bagus walaupun setup-nya minimalis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini lima langkah dari kamera. Kurang lebih ya, satu langkahku 70 cm kali ya. Jadi ini lima langkah dari kamera. Kualitasnya seperti ini. Aku akan sambil ngerekam di iPhone ya. Beginilah jarak dari kamera sekitar lima langkah. Aku akan coba jalan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ya, ini sekitar lima belas langkah dari kamera. Itu jarakku sama kamera segitu ya. Lumayan jauh. Beginilah kualitas suaranya. Tes, 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 mikrofon tes, mikrofon tes, one, two, three. Aku akan coba jalan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nah, ini aku berarti 25 langkah ya. Udah 25 langkah dari kamera. Beginilah kualitas suaranya. Tes, 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 mikrofon tes, tes, mikrofon tes, one, two, three. Aku coba jalan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ini berarti udah 35 langkah tuh. Udah jauh banget. 35 langkah dari kamera. Beginilah kualitas suaranya. Tes, 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 mikrofon tes, mikrofon tes, one, two, three. Katanya masih masuk di sana. Jadi aku akan coba jalan lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ini udah di sekitar 45 langkah. Tes, 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 mikrofon tes, mikrofon tes, one, two, three. Jaraknya udah jauh banget ya. Gokil nih. Ini dari tadi aku belum pake noise reduction. Gimana kalau aku coba nyalain noise reduction-nya? Tapi kayaknya aku mau balik dulu deh. Apa masih kurang jauh? Bentar deh ya. Jauh lagi dikit. Tadi 45 langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. 55 langkah. Beginilah kualitas suaranya. Tes, 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 mikrofon tes, mikrofon tes, one, two, three. Ini beginilah kualitas suaranya udah jauh banget dari kamera guys. Ya. Mantap sih ini kalau masih connect. Oke, masih connect. Aku coba jalan lagi. Beginilah kualitas suaranya di jarak sekitar 65 langkah. 65 langkah kualitas suaranya seperti ini. Kayaknya udah terlalu jauh lah ya. Gak perlu kayaknya aku lebih jauh lagi guys. Ini udah jauh banget. Kita balik dulu. Ini by the way, microphone ini gak connect ke iPhone ya. Koneknya ke kamera yang sana, yang jauh. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Aku jalan sambil di samping ombak seperti ini. Apakah dia masih bisa menangkap suaraku dengan jelas? Atau udah kalah sama ombaknya? Dan ini belum diaktifkan ya. Si noise reductionnya tuh belum diaktifkan. Kalau kita coba aktifkan dengan cara pencet dan tahan tombol NR ini ya. Gimana kualitas suaranya? Coba aku tekan nih. Nah, beginilah kualitas suaranya ketika kita aktifkan noise reductionnya. Beginilah kualitas suaranya ketika kita aktifkan noise reductionnya. Test-test-test, microphone test, microphone test, one, two, three. Beginilah kualitas suaranya ketika noise reduction aktif. Beginilah kualitas suaranya ketika noise reduction aktif. Dan beginilah kualitas suaranya ketika tanpa pakai noise reduction. Lampunya warna biru. Beginilah kualitas suaranya. Test-test-test, test microphone test, microphone test, one, two, three. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur unggulan dari Boya Link ya. Aku sambil nyontek aja karena gak apal. Jadi disini dia udah all-in-one storage, fit all scenarios. Kita mau pakai di kamera bisa, mau pakai di HP bisa, iPhone bisa, Android juga bisa Kemudian dia udah ultra long battery life Yang transmitternya ini, dia bisa bertahan sampai 12 jam Kemudian receivernya yang connect ke kamera, yang connect ke HP, dia bisa bertahan sampai 15 jam Dan kalau kalian masukin ke charging case-nya, dia bisa nge-charge sampai 2 kali Artinya microphone ini tuh bisa kalian bawa jalan-jalan selama 30 jam penggunaan aman tanpa di-charge Itu tadi kan kalau kalian mau pakai microphone-nya tuh buat main-main di outdoor Kalau kalian mau pakai microphone-nya buat live streaming, zoom meeting, atau aktivitas di studio, di ruangan Dan kalian mau pakai HP gitu, di receivernya tuh udah ada port USB Type-C yang bisa charging pass-through Jadi kalian bisa colokin charger ke receiver-nya, dan itu akan sekaligus nge-charge HP kalian juga Beginilah kalau kita pakai settingan stereo ya, jadi kalau kalian ada 2 pembicara, ada 2 orang yang ngomong Kita bisa atur volumenya masing-masing pembicara beda Jadi kalau salah satu ada yang lebih pelan, kita bisa naikin sendiri di editing Nah, beginilah kualitas suara dari microphone 1, ini di sebelah kiri seperti ini, dan ini di sebelah kanan seperti ini Sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan seperti ini Ini kepakai juga kalau kalian mau pakai buat ASMR Kalau kalian dengerin ini pakai headset atau speaker yang stereo, kalian bisa dengerin dari kiri kanannya Untuk frekuensinya, Boyaling ini udah pakai 2,4 GHz ya, atau sama kayak yang dipakai di Wi-Fi Jadi pastiin antara microphone dan kameranya tuh lost, nggak ada halangan Kalau misalnya terhalang, nanti sinyalnya bisa terganggu Jadi pastiin aja, nggak ada yang menghalangi di antara kita Sebagai konteks aja, beginilah kualitas suaranya ketika kita pakai microphone Boyaling Dan habis ini aku akan coba copot microphone-nya Gimana kalau tanpa microphone sama sekali Beginilah kualitas suaranya ketika pakai microphone Dan ini receiver-nya udah dicabut ya Beginilah kualitas suaranya tanpa microphone sama sekali Aku langsung ambil suaranya dari Sony A74 Beginilah kualitas suaranya tanpa microphone sama sekali Sekarang mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya ya Menurutku dengan harga 1,5 juta Emang nggak bisa dibilang yang paling murah banget Sekarang udah banyak microphone yang harganya di bawah itu Tapi dengan harga 1,5 juta Kalian udah dapet kualitas suara yang seperti ini Udah dapet charging case Udah dapet microphone yang bisa connect ke semua device Menurutku itu worth it banget sih Kalau kalian tertarik buat beli Silahkan langsung aja cek link yang ada di description box ya Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sub indo by broth3rmax